Intro Memperhatikan, memutuskan, menatapkan Sejumlah partai politik mulai memasang target meraih kemenangan pada pemilihan umum yang dijadwalkan berlangsung 2024 nanti. Salah satunya adalah Partai Golongan Karya Golkar Banjarmasin. Saat mengukuhkan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Golkar Banjarmasin, Peredu 2020-2025 di Aula DPD Golkar Kalsel Kamis Siang. Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Selatan, Haji Sabirinur, menyampaikan Agar kader Partai Golkar di daerah ini dapat membawa bendera panji-panji kebesaran partai berlambang pohon beringin ke seluruh wilayah kota Banjarmasin. Kepengurusan Partai Golkar, kota Banjarmasin, semuanya adalah dalam bentuk konsolidasi organisasi Menurut persiapan kita di dalam menghadapi pemilihan umum vilayah ke-2024 mendatang. Kita berharap mendapatkan umum vilayah dari rakyat untuk mendukung Partai Golkar di pemilu akan datang. Ya, seolah yang maksimal. Berjuang semampunya, sesuai dengan kemampuan kita. Semua kemampuan yang dimiliki oleh pengurus Golkar Kota Banjarmasin, bersenergi dengan provinsi, bersenergi dengan pemerintah yang golkar pusatnya. Sementara itu Putra Mendiang Toko Kalsel Haji Abdus Samad Suleman H.B. dan Haji Andur Hayati mengaku optimis untuk bisa meraih 10 kursi di pemilu 2024 mendatang. Ya, jadi Alhamdulillah hari ini kita semua dilantik. Karena momen ini kan tentu menjadikan semangat kami semua. Tentunya untuk ke depan, kita sudah ditutupkan untuk memenangkan pemilu dan belek dan dikada 2024. Nah, tadi katanya ada tarikh dolar yang maksimal. Ada 10 kursi. Optimis nih Pak Haji Bisa. Ini? Ini sangat populis. Malah, kalau bisa minimal itu. Minimal 10. Ini Allah Insya Allah, mohon dua setiap piang-piang. Masuk berpian-pian juga. Insya Allah akan lebih dari seposisinya. Terima kasih. Jadi kegiatan hari ini apa saja? Nah, ini perhantikan. Jadi Alhamdulillah, selantikan Ulun dan teman-teman di DPD Kota Banyermasin. Dan juga, jadi Alhamdulillah kita juga melantik untuk pengurus-pengurus kecamatan, 5 kecamatan Kota Banyermasin. Di kesempatan ini, Ketua DPD Partai Golkar Kota Banyermasin, Haji Yuni Abdinur Sulaiman, juga mengesahkan komposisi personalia pimpinan kecamatan Partai Golkar Banyermasin, masa bakti 2021-2026. Dari Banyermasin, Alipidayatullah, Kalsel Satunet.